Selamat pagi anak-anak ibu Gimana kabarnya saat ini? Semoga anak-anak ibu kelas 81, 82, 83 dalam kondisi yang sehat Dan saat ini kita kembali belajar IPS di pertemuan kita yang ke-15 Tentunya bersama saya Ibu Dernika Simarmata SPD Nah, anak-anak ibu kelas 81, 82, 83 Saat ini kita masuk bab 2 Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan Anak-anak ibu kelas 81, 82, 83 Kita mulai pelajarannya tentang mobilitas sosial Apa yang dimaksud dengan mobilitas adalah Suatu proses perpindahan atau pergerakan lapisan strata sosial seseorang atau kelompok Ya, ibu ulangi Mobilitas itu merupakan suatu proses perpindahan atau pergerakan lapisan atau strata sosial Ya, seseorang atau kelompok Ya, nah mobilitas sosial itu menggambarkan perubahan kedudukan dan peran dari orang-orang yang ada di dalam masyarakat dari waktu ke waktu dari waktu sekarang ke waktu yang akan datang Ada tiga hal pokok yang menyangkut mobilitas sosial Yang pertama, perubahan kelas sosial Yang kedua, dialami oleh manusia Baik itu secara individu maupun secara kelompok Yang ketiga, terjadi dampak sosial Ya, atas kelas sosial yang baru diperolehnya Ya Ada pun bentuk-bentuk mobilitas sosial Ya, yang pertama Mobilitas sosial berdasarkan tipenya Terbagi empat Yaitu mobilitas sosial vertikal Yang kedua, mobilitas sosial horizontal Yang ketiga, mobilitas sosial lateral Yang keempat, mobilitas sosial struktural Nah, apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertikal Yaitu perpindahan status Yang dialami seseorang Atau sekelompok pada lapisan sosial yang berbeda Anak-anak, mobilitas sosial vertikal Dapat dibedakan menjadi dua Satu, mobilitas sosial vertikal naik Atau disebut dengan Social climbing mobility Ya Mobilitas sosial vertikal naik Itu terjadi Apabila seseorang Mengalami peningkatan kedudukan Menuju tingkatan yang lebih tinggi Nah, mobilitas sosial vertikal turun Yaitu sebaliknya Ya Mobilitas sosial vertikal turun Disebut juga dengan Social sinking Mobilitas sosial vertikal turun Terjadi apabila Seseorang mengalami penurunan Kedudukan menuju tingkatan yang lebih rendah Mobilitas sosial horizontal Artinya Perpindahan Status sosial seseorang Atau kelompok Dalam lapisan sosial yang sama Atau sederajat Ya Nah, dalam mobilitas sosial horizontal Tidak ada perubahan naik atau turun Derajat kedudukan seseorang Ya Nah, kemudian Mobilitas sosial lateral Ada Perpindahan orang-orang Dari unit wilayah yang satu Ke unit wilayah yang lain Ya Jadi, di dalam mobilitas sosial lateral Itu disebut juga dengan Mobilitas geografis Ya Misalnya Si A pindah ke daerah Y Lalu si B dari daerah Y Pindah ke daerah X Ya Mobilitas sosial struktural Meliputi kesatuan yang luas Dan kompleks Yang disebabkan oleh Hal-hal yang positif Maupun negatif Ya Nah, itu dia anak-anak ibu ya Menurut tipenya Ya Nah, sekarang kita lihat Bentuk-bentuk mobilitas sosial Berdasarkan lingkupnya Atau ruang lingkupnya Terbagi Tiga Apa saja itu Yang pertama Mobilitas sosial Intragenerasi Yang kedua Mobilitas sosial Intergenerasi Yang ketiga Mobilitas sosial Antargenerasi Berdasarkan ruang lingkupnya Terbagi tiga ya Nah Apa yang dimaksud dengan Mobilitas sosial Intragenerasi Intragenerasi Yaitu Perpindahan penduduk Ya Perpindahan kedudukan sosial Seseorang Atau anggota masyarakat Yang terjadi dalam Satu generasi yang sama Ya Mobilitas intragenerasi Terbagi menjadi dua bentuk umum Yaitu Mobilitas intragenerasi naik Dan Mobilitas intragenerasi Turun Nah Kemudian Apakah itu Mobilitas sosial Intergenerasi Yaitu Perpindahan Kedudukan sosial Yang terjadi Di antara Beberapa Generasi Dalam Satu garis Keturunan Ya Nah Mobilitas sosial Intergenerasi Dibagi Atau Dibedakan Juga Menjadi dua Yaitu Mobilitas sosial Intergenerasi Naik Dan Mobilitas sosial Intergenerasi Turun Nah Disini ada contohnya Ibu buat Ya Contoh Mobilitas sosial Intergenerasi Ya Contoh yang Bagian A Kakeknya Buru Tani Ya Kakek neneknya Buru Tani Lalu Ayahnya Guru Ibunya Pedagang sayur Lalu Anaknya Menjadi Seorang Dokter Maka Disebutlah Mobilitas Sosial Intergenerasi Naik Karena Ya Status Kedudukan Anaknya Keluarga Ini Menjadi Tinggi Disebabkan Karena Anaknya Menjadi Seorang Dokter Lalu Contoh yang Kedua Sebaliknya Ya Nah Kakek Sama Neneknya Tuan Tanah Ayahnya Dosen Ibunya Guru Nah Anaknya Menjadi Supir Ya Nah Inilah Yang Menunjukkan Mobilitas Sosial Intergenerasi Turun Ya Yang Tadinya Kakek Sama Neneknya Tuan Tanah Kemudian Ayahnya Dosen Ibunya Guru Sementara Anaknya Supir Nah Kondisi Inilah Kondisi Kedudukan Inilah Yang Membuat Intergenerasi Turun Ya Mobilitas Sosial Antargenerasi Adalah Mobilitas Sosial Yang Terjadi Dari Dua Generasi Atau Lebih Ya Nah Faktor-faktor Yang menghambat Mobilitas Yaitu Perbedaan Ideologi Ya Perbedaan Kepentingan Perbedaan Suku Dan Asal Daerah Ya Adanya Diskriminasi Jenis Kelamin Perbedaan Ras Perbedaan Tujuan Politik Kemudian Pengaruh Sosialisasi Yang Kuat Kemudian Kemiskinan Ya Anak-anak Ibu Sedangkan Dampak Dari Mobilitas Sosial Ini Bisa Berdampak Positif Bisa Juga Berdampak Negatif Nah Jika Dampak Positif Yaitu Struktur Sosial Yang Adil Ya Kemudian Terbentuknya Masyarakat Yang Modern Lalu Yang Terakhir Struktur Sosial Menjadi Flexible Nah Apakah Dampak Negatifnya Dampak Negatifnya Adanya Gejala Mencari Jalan Pintas Dan Penyelewengan Adanya Rasa Ketidak Puasan Dan Ketidak Bahagiaan Lalu Ada Rasa Kecemasan Dan Ketegangan Untuk Mempelajari Peran Baru Kemudian Munculnya Gejala Perasaan Tegang Munculnya Gejala Depresi Dan Frustasi Tidak Dapat Mengikuti Status Sosial Di daerahnya Atau Di daerah Baru Nah Anak-anak Ibu Dari Penjelasan Penjelasan Ibu Dari Awal Sampai Selesai Nah Saat ini Ada Ibu Buat Tugas Sebanyak Lima Kerjakan Dengan Benar Di dalam Kertas Dabal Polio Tuliskan Nama Dan Kelas Kemudian Tugas Pertemuan Ke Lima Sampai Di sini Pelajaran Kita Bertemu Lagi Untuk Pelajaran Berikutnya Salam Sehat Selamat 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 Selamat